Iya, coba nih. Sekarang saya share ini ya Pak. Tampilannya di Bapak di mana? Baik, silahkan. Nah, ini cepat, Mbak. Cepat banget sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah cepat banget. Saya coba next slide dulu ya. Ya, silahkan, Mbak. Nah, cepat banget. Ya, alhamdulillah cepat banget, Mbak. Ini bagus ya. Good, good. Very good. Ya, very good, very good. Ya, udah. Oke, sekarang aku coba play video ya. Oh, enggak, silahkan. Saya juga ada backupnya. Silahkan, Mbak. Bagus, ini cepat nih. Wifi-nya cepat. Bagus. Oke, saya coba share screen. Enggak, Mbak. Enggak apa-apa di situ juga? Iya, Mbak. Bentar ya, Mbak. Bentar ya, Mbak. Tampil, enggak, Mbak. Tampil, enggak, Pak? Tampil, enggak, Pak? Selamat pagi semua. Tampil, enggak, Pak. Nah, itu sudah mulai ada tulisan screen sharing, tapi untuk ini, Mbak. Slide ya, videonya. Ini udah tampil belum, Pak? Yang digitalisasi belum, Mbak? Oh. Di saya sudah, Pak. Atau video dari Bapak aja? Boleh, videonya dari saya sama ininya dari saya, ya. Boleh. Buka aja kali ya, Pak, ya. Jadi aku di materinya. Baik. Saya videonya dari saya, ya. Betul. Baik, berarti ini sekarang kita, nah, oke. Baik, itu sudah kembali normal, Mbak Karli. Saya coba share screen yang ini, ya. Yang, apa namanya? Video. Video, baik. Sebentar. Nah, itu enggak ada. Ada, Pak, video, ya. Oh, iya, bisa sih, Pak. Ditaruh di PowerPoint. Ya, ini punya hasilnya juga enggak keluar, nih. Makanya mau saya taruh di PowerPoint dulu. Pak Dori mau lempar host ke saya? Belum, sebentar. Oke. Tari. Mau coba di saya, Pak? Saya sudah selesai video, sih. Sudah selesai gimana, Pak? Saya sudah add videonya. Mau coba di saya juga, Pak? Boleh, boleh. Silahkan, silahkan. Ini berarti saya share screen lagi, ya. Ya, share screen. Kemudian videonya yang mana yang mau di share. Ya. Share screen. Kemudian itu share computer sound-nya dinyalain, Pak, sama optimal screen. Ya. Sudah tampil, Pak? Tampil, ya. Coba di play, Pak. Ya, sebentar, Pak. Suaranya belum ada. Kenapa, Pak? Oh, sudah, ya. Sudah, sudah. Sudah, ya. Kurang, oke, oke. Oh, suaranya belum ada, Pak. Maaf. Suaranya belum ada. Ya, delay kayaknya, sih. Itu tadi, waktu share screen, itu ada dua klik yang di bawah kiri. Sudah diklik belum? Sound from computer. Bentar, Pak. Bentar, saya lagi. Ada suaranya nggak, Pak? Nggak ada, belum. Nah, ada, nih. Ada. Ada, ada, ada. Baik, bagus banget. Suaranya agak delay dikit, sih. Sudah, sudah, sudah. Ada feedback-nya, ada feedback-nya dari saya. Ya, Mbak Carlina, mungkin ada yang nyalain handphone, mungkin. Nah, ini sound-nya dikencengin aja, Mbak. Nanti sound-nya dikencengin aja, jadi ngikutin komputer dia. Ya. Oke, baik. Mbak Carlina, kita siap-siap, ya. Selamat pagi. Suka ngenjang, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Ibu, kabar bagaimana? Bagus juga, Bu. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Carlina, bisa di-share screen-nya di stop screen dulu? Mohon izin. Ah, baik. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Mohon maaf, nge-repotin ini. Dengan sedang hati. Yee, maturun, kita akan segera mulai, kira-kira lima menit lagi. Baik. Oke, saya akan menyapa sahabat-sahabat maritim yang sudah ada bersama dengan kami. Dapat salam juga, Bu, dari Pak Didi, Dwi Prasetyo. Oh iya, teman-teman SD. Terus, dari Kapten Wisnu Handoko juga, KSOP Tanjung Priyo, Dirlala. Teman main kalau itu. Terus, Pak Khoiri Sutomo juga, beliau nanti juga akan sharing. Kemudian, beberapa juga, Ibu Liana dari Abu Pi. Pak Doni yang hebat bisa mengundang kita semua. Terima kasih. Saya, Alhamdulillah, Ibu, bersedia ini suatu anugerah bagi Indonesia Maritim Club, Bu. Jadi, memberi inspirasi bagi kami, gitu, kira-kira. Saya akan lempar bus dulu ke rekan kami. Saya akan persiapan. Tapi anyway, terima kasih banget, Bu, dibantu tim Mbak Carlina sama Mas Arlan juga. Mohon maaf, apabila nge-repotin ini kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi dengan Ibu Hizkia, Pak Lalu, kemudian Ibu Agung Ayu Chandra, Bapak Aditya Prof Muhammad Tamrin. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Alhamdulillah. Baru kali ini bisa ikut. Terima kasih, Pak Hindra Sudraja. Terima kasih, Pak Irwan. Selamat pagi, sahabat maritim. Pak Muhammad Naim. Pak Lalu Edi Sarwan, terima kasih. Pak Muhammad Farid Fanani, terima kasih. Selamat pagi, sahabat maritim. Tercinta Pak Sri Pramono. Staf Dirlala, mas. Pak Pramono, salam. Kemudian Pak Sarul Udiat. Pak Yunus Budi Kartika, Pak Ahmad Fauzan, Pak Suharto, Pak Ugan Sugiyana, terima kasih. Selamat pagi. Dan Mas Arlang, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ibu Marta Oktavia, Ibu Lisa, Pak Irwan Suprayedno, terima kasih. Pak Pak Daril, terima kasih. Pak Abjar dari Banda Aceh, terima kasih. Pak Hendri Ginting, sudah lama enggak ketemu nih, dari Kasub Dit Satu, Dirlala. Siapa, Pak? Terima kasih dari Dermalautan Utama, Pak Risa Priyamboto. Terima kasih. Ibu Wahyu Nur Hidayatun, terima kasih. Sudah hadir. Kita akan mulai sebentar lagi. Terima kasih, Pak Doni. Sudah lancar caranya, Pak, hari ini, Pak. Insya Allah, amin. Terima kasih, Mas Reza. Baik, kita akan mulai pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, sahabat maritim, dan selamat datang di Indonesia Maritim Club Discussion Series. Yang ke-17, sudah sangat banyak. Kita bersama-sama. Sarana diskusi, knowledge sharing, dan experience sharing di seputar sektor maritim dan logistik. Dari diskusi kita pagi ini, experience sharing, kita berharap dapat memberikan kontribusi positif untuk para pelaku di sektor maritim. Saya, Doni Nugroho, sebagai moderator pada siang ini. Tema kita adalah digitalisasi angkutan penyeberangan antar pulau di masa dan pasca pandemi COVID-19. Sedikit pengantar dari saya, di masa sekarang, digitalisasi sudah menjadi kewajiban bagi kebanyakan industri untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja operasional. ASDB pun sudah mengimplementasikan digitalisasi dengan aplikasi Verizy. Luar biasa. Sangat komplit sebenarnya. Bagaimana digitalisasi angkutan penyeberangan antar pulau di masa dan pasca pandemi COVID-19? Apa saja benefitnya dan tantangannya? Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu sahabat maritim yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir dan acara diskusi ini. Nilai yang akan kita usung adalah CARE. co-create, yaitu kita kumpul di forum ini untuk berkontribusi dan memberikan nilai tambah kepada industri maritim Indonesia. Aktif. Peserta diharapkan aktif untuk ikut diskusi, sharing, bertanya, pengetahuan, dan sharing pengalaman, memberikan ide pemikiran, respect, saling menghargai antar peserta diskusi. Peserta akan di-mute jika belum akan bicara, dan jika ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengangkat tangan atau kasih jempol, atau bisa disampaikan lewat chat tentunya. Enjoy. Kita diskusi serius tetapi santai, menambah wawasan kita tentang maritim dan logistik. Diskusi ini difasilitasi oleh MyShipGo, platform digital untuk supply chain maritim. Misi MyShipGo adalah ingin mewujudkan langkah maju, mengintegrasikan, dan men-streamline-kan proses supply chain di sektor maritim untuk menjadi lebih efektif dan efisien tentunya, dengan sentuhan teknologi terkini dan terdepan. Diskusi ini juga dapat disaksikan secara live streaming melalui akun YouTube MyShipGo, dan Instagram MyShipGo. Untuk sahabat maritim yang belum subscribe, follow akun media sosial kami, silahkan subscribe dan follow melalui QR Code yang tertera berikut ini. Silahkan, sahabat maritim. Yang belum melakukan follow, kami akan menunggu sejenak. Silahkan, nanti akan ada update, akan ada Indonesia Maritim Club Discussion Series yang berikutnya, info-info terbaru, kemudian hal-hal lain yang sangat erat kaitannya dengan Indonesia Maritim yang perlu kita majukan bersama. Baik, terima kasih sudah scan untuk follow media sosial kami, dan sebelum masuk ke acara utama, tak kenal maka tak sayang, kita dengarkan sepatah dua patah kata dari CEO kita, MyShipGo, dan co-founder MyShipGo, Bapak Harlin Raharjo. Silahkan, Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Pak Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Selamat pagi para sahabat maritim yang saya hormati. Puji syukur keharidat Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita masih dapat diberi kesempatan berkumpul secara virtual dalam diskusi Indonesia Maritim Club yang alhamdulillah sudah mencapai ke seri yang ke-17. Saya, Harlin Raharjo, co-founder dan CEO MyShipGo, mengucapkan selamat datang kepada sahabat maritim di Indonesia Maritim Club, atau yang biasa disingkat IMC. Forum diskusi virtual yang digagas MyShipGo ini adalah wadah untuk bertukar pikiran, berbagi pengetahuan, dan berbagi pengalaman di seputar sektor maritim, logistik, kelautan, dan juga teknologi informasi. Diskusi virtual yang diinisiasi MyShipGo ini diawali di masa pandemi COVID-19 pada akhir April 2020 yang lalu. Ingin memberikan pencerahan, semangat, dan optimisme untuk bangkit agar kita semua tetap produktif dalam keadaan saat ini. Peserta dari IMC ini terdiri dari berbagai kalangan dan latar belakang, mulai dari praktisi, mulai dari juga pengurus asosiasi, regulator, BUMN, pengamat, akademisi, dosen, mahasiswa, taruna pelayaran, jurnalis, dan lain-lain. Dari diskusi ini, MyShipGo berharap dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif berupa ide, pemikiran, gagasan, dan juga solusi untuk kemajuan sektor maritim, logistik, kelautan, dan juga yang sekarang sedang tren yaitu digitalisasi. Selain itu, forum diskusi ini juga dapat memperkuat tali silaturahim di antara kita. Pada seri ke-17 ini, topik yang yusung adalah digitalisasi angkutan penyeberangan antar pulau di masa dan pasca COVID-19. Dengan menghadirkan arah sumber Ibu Dr. Kira Puspadewi, MDM. Selamat pagi, Bu Ira. Bu Ira ini adalah profesional yang sangat inspiratif dan berprestasi. Jadi sebelum bergabung dengan ASDP sebagai Dirut, Ibu Ira ini bergabung dengan Gap Inc. Perusahaan retail besar di Amerika Serikat selama 17,5 tahun. Yang mereknya mungkin kita kenal sebagai merek-merek seperti Gap, Banana Republic, dan juga Old Navy ya, Bu ya. Jabatan terakhir yang diimban Ibu Ira ini adalah Direktur Global Inisiatif untuk Regional Asia. Wah. Dan Ibu Ira juga pernah menjadi Direktur Utama Sarinah dan juga Direktur Retail Jaringan dan SDM PT POS Indonesia. Beliau ini juga adalah Doktor dalam bidang strategic management dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Wah, benar-benar hebat. Dan juga sebagai informasi yang tadi Pak Doni sampaikan, ASDP di tahun 2020 ini sudah melaunching apps-nya yang bernama Verizy. Pasti menarik nih kita menyimak paparan dari Ibu Ira mengenai apps tersebut pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi dan apresiasi untuk Bu Ira atas kesediaannya meluangkan waktu dan menyiapkan paparan bagi kita semua di sini dan juga berbagi ilmu dan pengalaman kepada sahabat maritim sekalian. Pasti banyak ilmu, pengalaman, inspirasi, dan wisdom dari Ibu Ira yang akan kita dapatkan hari ini. Kami juga berterima kasih kepada kuonara sumber yang menurut info Pak Doni akan hadir untuk kurun rembuk dan sharing di pagi hari ini. yaitu Bapak Khoirisutomo, Ketua Gapastab, Ibu Liana dari ABUPI, Pak Didik dari PELNI, Bapak Teddy Hilman dari Supply Chain Indonesia, dan kemungkinan nanti juga ada Kapten Bismu Handoko dari KISOP Tanyu Priok. Terima kasih pula kami sampaikan kepada ASDP, INSA, Supply Chain Indonesia, Asosiasi Logistik Indonesia, Iperindo, ABUPI, dan semua pihak yang telah mendukung IMC ini sejak awal. Terima kasih untuk seluruh sahabat maritim atas segala dukungannya dan juga meluangkan waktu untuk berpartisipasi di Indonesia Maritim Club hari ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Sang Moderator, Pak Doni, yang memandu diskusi kita sejak seri pertama dengan sangat baik. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak apabila ada kesalahan, kekurangan, ketidaknyamanan, dan tutur kata kami yang tidak pas dalam acara ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari sahabat maritim untuk membuat IMC kita ini makin baik lagi ke depan. Selamat menikmati diskusi hari ini. Semoga berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Stay safe and healthy. Semoga sahabat maritim selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Ya Rabbi, amin. Terima kasih. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harlin atas sambutannya. Dan kita sudah nggak sabar lagi nih nunggu dari paparan Ibu Ira yang sangat bagus nih pasti nih. Saat ini Indonesia Maritim Club bersama dengan arah sumber kita Ibu Dr. Ira Puspadewi MDM, Direktur Utama PT ASDPV Indonesia Ferry. Dan sebelumnya beliau yang sudah disampaikan Pak Harlin tadi pernah menjadi Direktur Utama PT Sarinah Persero dan Direktur SDM PT POS Indonesia. Luar biasa, sahabat maritim. Mari kita dengarkan paparan dari narasumber kita yaitu Ibu Dr. Ira Puspadewi MDM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ibu, silahkan. Terima kasih Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ijinkan saya menyebutnya mungkin semua yang hadir adalah sahabat maritim. Dan saya kalau boleh mau mengajukan disclaimer ini Pak Doni dan Pak Harlin karena saya pasti adalah anggota sahabat maritim yang paling muda walaupun umurnya jelas nggak muda. Tetapi saya nyukit on the block. Jadi kalau disclaimer itu maksudnya kalau ada salah-salahnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Karena saya baru bergabung di ASDP saya tahun 2017 akhir. Jadi Desember saya bergabung hingga sekarang. Ini tadi sih sudah dibacakan. Tapi saya mungkin perkenalannya adalah gini. Orang sering bertanya, kenapa saya bukan dari industri perkapalan, bukan nggak ada hubungannya sama laut-laut atau air asin-asin gitu sebelumnya. Kenapa jadi di root ASDP. Waktu itu saya ditanya, ya saya bilang kayaknya lebih baik tanya menterinya gitu. Karena yang menyuruh saya adalah menterinya. Saya ditugaskan. Tapi kalau boleh memberikan alasan yang agak ilmiah dan mudah-mudahan diterima. Saya itu lama di industri retail. Saya 17,5 tahun Pak Doni di retail dan saya lama jadi TKW. Jadi waktu saya 17 tahun lebih itu saya tidak di Indonesia kegiatannya. Nah retail itu sangat akrab atau harus akrab dengan yang disebut dengan customer intimacy. Nah customer intimacy itu kan pada dasarnya bagaimana kita mencoba memahami apa maunya konsumen, apa kebutuhannya konsumen. Waktu saya masuk ASDP, saya bersyukur, saya berterima kasih bahwa ASDP sudah mulai saat itu mempunyai kesadaran bahwa menyeberangkan itu kalau selama ini, waktu itu usia ASDP 45 tahun, menyeberangkannya dengan selamat gitu. Nah menyeberangkan dengan selamat insya Allah ASDP hafal bahwa itu fundamental mendasar harus dilakukan. Tapi bagaimana menyeberangkan dengan selamat dan orang senyum gitu keluar dari kapal kita atau cari WC-nya senyum gitu, cari WC-nya pakai mata karena ada signage-nya, bukan cari WC di kapal pakai hidung gitu karena baunya. Artinya kita baru belajar pentingnya services, hospitality, dan saya merasa saya datang di saat yang tepat dalam hal ASDP sedang memulai kesadaran bahwa industri ini tidak hanya menyeberangkan dengan selamat, tapi dengan nyaman sehingga orang keluar dari kapal atau masuk ke labuan kami dengan senyum, dengan pelayanan yang lebih baik. Nah itu sih alasannya biar kelihatannya kayak justified gitu, kenapa saya bisa jadi dirut ASDP. Berikut, ketika saya pertama di ASDP langsung dapat posko, seperti menjadi tradisi di ASDP bahwa kita harus posko lebaran. Saat itu saya betul-betul nggak tidur 27 jam. Kemudian saat itu juga kok kebetulan ada sekian berita yang menyatakan beberapa eksekutif di Jakarta gitu, ada dua setidaknya saya ingat, itu meninggal karena kelelahan. Terus saya bilang gini dalam hati, kalau saya di ASDP ini beberapa tahun gitu, kemudian saya harus melek 27 jam sehari gini, lebih dari 24 jam, saya akan lelah. Ya kalau mati itu kan pasti gitu, tapi kalau matinya kelelahan tuh kayaknya nggak keren banget gitu. Jadi saya pikir harus dilakukan sesuatu yang membuat kita nggak harus melekan setiap kali ada lebaran atau Natarun. Kita senang karena musim-musim itu memberikan kita pendapatan yang baik, tapi juga tidak pernah tahu sesungguhnya. Hari itu mau datang berapa kendaraan, mau datang berapa penumpang. Saya sering sekali di ASDP bercandanya untung aja orang-orang penyeberangan itu orangnya soleh semua gitu. Selama lebaran Natarun tidak ada sesuatu kejadian yang fatal, yang berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan mudah-mudahan terus. Tapi kan nggak bisa mengandalkan doa gitu. Artinya Tuhan juga akan memberikan yang baik itu sesuai dengan upaya kita gitu. Nah jadi kami melihat bahwa problemnya dengan operating modelnya Ferry adalah kita constant supply, jadi pelabuhan itu atau kapal kapasitasnya ya sama gitu. Tapi demandnya kita tidak pernah tahu gitu. Berapa sih sebenarnya yang akan datang hari ini. Contoh saja di Merak dalam satu hari di lebaran tahun lalu itu bisa kedatangan kendaraan sampai 25 ribu gitu dalam satu hari. Jadi kita itu pasti over capacity dan di masa yang terburuk sekitar 11 tahun lalu yang saya dengar dari teman-teman ASDP, kita tuh pernah sampai antri di Merak saja itu sampai 11 kilometer. Itu kan mengerikan. Kemudian kita lihat bahwa ini kayaknya tidak bisa dipertahankan lagi karena dengan adanya kemarin Palembang, Tembus Bakahoni tadinya 12 jam menjadi sekarang 4-5 jam, gairah orang untuk naik kendaraan pribadi dengan keluarganya, itu naiknya luar biasa pesat. Pada Nataru tahun 2018 itu naiknya 40%. Kemudian padahal ini nanti Pak Jokowi kan rencananya tahun 2024, tol itu akan jalan tembus dari Aceh hingga ke Tapang di Banyuwangi. Bisa terbayang angkat, daya angkat gitu, angka. Peningkatannya seperti apa dari kegairahan orang naik kendaraan pribadi dengan darat. Apalagi dengan COVID ini kita lihat keluarga Indonesia dari Sumatera maupun ke Jawa maupun sebaliknya sudah cenderung mengambil jalan darat dibandingkan pesawat. Terutama kalau Palembang, Lampung itu sudah banyak sekali yang beralih ke darat. Sehingga kita ingin pastikan di masa-masa peak season terutama, bahwa demandnya harus kita ketahui berapa. Sehingga perencanaan operasionalnya kita bisa rencanakan. Tidak hanya berdoa dan kemudian berbondong-bondong, biasanya kita posko jumlahnya banyak sekali dan nggak tidur berpuluh-puluh jam. Dan saya kira ini ke depannya yang kita memang harapkan untuk berlaku, yaitu satu bahwa antriannya bisa diukur lebih baik, kemudian yang kedua manifest. Terus terang manifest selama ini kan di penyeberangan belum bagus. Nah dengan konsumen bisa atau pengguna jasa bisa memasukkan data dalam pre-journey sebelum journey, maka manifest itu menjadi hal yang kemudian secara signifikan menjadi lebih baik akurasinya. Ini adalah konsumen yang paling dasar. Berikut. Nah ada perbandingan gitu. Kalau jalan tol itu flowing, istilahnya kendaraan itu jalan aja gitu. Kemudian kalau very rural, batching. Kita bikin satu batch untuk masuk ke satu kapal at any time. Dan itu udah tantangan yang berbeda. Tentu saja very rural jauh lebih kompleks. Kemudian kami juga belajar dengan BMN yang lebih dahulu di moda transport melakukan digitalisasi, antara lain KAI. Dan partner kami, Elkom, clearly menyatakan bahwa kalau di KAI itu apapun mereka pionir, tetapi jauh lebih simple dibandingkan di penyeberangan. Kalau di kereta api ada orang yang istilahnya kalau nggak punya tiket balik aja gitu. Sementara kita kalau ada truk tronton, nggak punya tiket, suruh balik aja gimana caranya. Itu jauh lebih kompleks. Nah ini perjalanan saja bahwa kita akan melihat bahwa trennya orang jalan darat akan naik. Bahkan secara prediksi kami, setelah COVID pun, karena sudah terbiasa dengan jalan darat yang ternyata asyik, orang akan tetap minat untuk jalan darat tetap tinggi. Nah, dalam kerangka itulah kami melihat bahwa digitalisasi tiketing adalah sesuatu yang miscaya harus kita lakukan. Nah, kuncinya dengan port capacity management, yang kedua adalah online tiketing. Artinya kita menghitung, memperlakukan angka di mana maksimum kapasitasnya pelabuhan itu kita atur sehingga dalam satu jam, dalam tiap jamnya, itu at any given time, orang atau kendaraan yang masuk itu memang sesuai atau di bawah dari kapasitasnya pelabuhan. Itu yang kita lakukan berikut. Nah, yang kunci adalah free journey. Jadi kita, ini tidak mudah Pak Doni dan sahabat maritim sekalian, karena secara umum kita sudah terlalu terbiasa dengan tidak berencana. Orang itu menganggap nyaman kalau datang ke pelabuhan, terus fleksibel aja, go show, datang. Nah, mungkin kalau hari-hari biasa, masih oke. Tapi sekarang weekend pun pelabuhan, terutama Merak Bakauh, Neketapang, Limanuk, itu 60 persen traffic penyebrangan di Indonesia, itu sudah nggak bisa lagi. Kalau kayak gitu, weekend aja rame sekali. Long weekend seperti kemarin, rame sekali. Apalagi Lebaran dan Natal tahun baru. Jadi, gambaran saja sahabat maritim, di ASDP itu, satu tahunnya kami ada di mengolah 35 pelabuhan, ada 49 juta orang yang melewati penyebrangan di pelabuhan-pelabuhan ASDP. Sekitar 22 jutanya ada di Merak dan Bakauh, Neketapang, kemudian yang kedua terbesar adalah di Ketapang, Gilimanuk. Tentu saja ini kan menggambarkan skala ekonomi yang besar antara Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, jadi sama-sama mengedukasi kita semua untuk melakukan pre-journey arrangement, jadi ada reservasi sebelum ke pelabuhan, itu bukan yang mudah sama sekali. In fact, awal-awal ada yang demo, ada yang, ya sampai sekarang pun saya harus katakan bahwa masih banyak PR yang harus kita lakukan, pembenahan banyak yang harus kita sempurnakan, tetapi online reservation is a must. Apalagi Pak Jokowi, sebenarnya salah satu picu pembenahan di ASDP adalah Pak Jokowi pada Maret 2017 sungguh-sungguh meminta ada perbaikan secara sistemik di dunia penyeberangan, di Merak dan Bakahoni terutama, Pak Jokowi spesifik menyatakan, dengan waktu perjalanan yang lebih. baik, apakah mendengar suara saya? lebih baik, sehingga ada sih Pak Doni dan sahabat Pak Tim yang saya hormati, masih ada konsumen yang datang ke pelabuhan, belum punya tiket, terus baru reservasi. Nah ini kita harapkan ke depannya makin tidak ada. Kemudian yang kedua adalah framework system dynamics, di mana kita memonitor pergerakan dengan kuota. Jadi kalau misalnya pas kendaraannya besar-besar, kuota kita kecilkan, pas kendaraan kecil maka kuota bisa kita besarkan. Jadi berikut. Ya kalau sebenarnya digitalisasi ini kita mulai setahun lalu, tapi dengan adanya pandemi ini maka makin dipercepat, karena kemudian kita tahu bahwa dengan online reservation dan proses digitalisasi secara total dan cashless, kita mengurangi risiko-risiko terkait dengan interaksi antar manusia, termasuk juga dengan tidak menggunakan uang, jadi tidak ada perpindahan uang. Harapannya ini memitigasi kemungkinan-kemungkinan melebarnya pandemi. Nah ini evolusi saja kita, sebenarnya ASDP itu tahun 2017 itu sudah punya online gitu, awal, tapi sehari masih tujuh orang gitu, yang jadi bukan keharusan, tapi masih opsional, dan ternyata kalau opsional, orang Indonesia kalau dikasih pilihan, milih yang nyaman buat dirinya, yaitu GoShow. Padahal sesungguhnya, GoShow itu pada akhirnya tidak nyaman, karena tidak ada kepastian jadwal. Dan akhirnya kita sampai di perjalanan di mana Mei, tanggal 1, sistem tiket online itu harus sudah menjadi mandatory atau keharusan. Kita sebutnya ferry-zy, sebenarnya supaya catchy aja, ferry-easy gitu, dan ada kata-kata kapal ferry-nya, Alhamdulillah ini nggak pakai konsultan branding, kita brainstorm aja antar karyawan. Saya bersyukur karyawan kami hampir 5.000, kurang lebih 70 persennya, hampir 70 persennya adalah, 60 persen lebih adalah milenial. Jadi saya merasa organisasi ini pada posisi yang bagus juga dalam hal SDM, di mana kita punya, yang senior-senior itu punya wisdom, sementara yang anak-anak milenial ini punya energi, dan kita gabungkan antara wisdom dan energi, makanya itu yang paling pas untuk kita menjadi organisasi yang institutional historinya terjaga, pada saat yang sama juga kita agile banget, mudah sekali menyesuaikan dengan keadaan yang membutuhkan approach yang berubah-ubah atau berbeda. Nah ini pembeda saja kalau sahabat Maritim melihat antara pesawat, kereta api, dan ferry, sebenarnya ferry adalah industri yang agak belakangan, mungkin sedikit lebih advance dibandingkan industri bis misalnya, tapi digitalisasi ini kita agak belakangan dibandingkan pesawat dan kereta api. bedanya adalah di ferry alokasinya dinamis, tidak bisa statis, jumlah penumpang, jumlah tempat duduknya berbeda. Tapi kalau di ferry ini tergantung ukuran-ukuran kendaraan, jadi daya angkutnya juga berbeda, maka kita menyebutnya dengan sistem dynamics. kemudian selebihnya sama, kita yang di ferry adalah berdasarkan urutan, jadi first in, first out, tidak persis sama dengan nomor kursi misalnya. Kemudian berikutnya, nah ini hanya menggambarkan saja bahwa yang pertama ini sebelum pengaturan, kalau kita mungkin di pandemi ini akhir-akhir ini sering mendengar kata flattening the curve atau mendatarkan kurva gitu, ini yang kita lakukan. Jadi sebelum pengaturan dengan online, gambar yang atas itu menggambarkan bagaimana demand itu bisa, perilaku demand itu seperti ini. Jadi acak bisa tinggi sekali, bisa rendah sekali. Ketika pengaturan ferisi, maka itu semua diatur di dalam kotak yang kita sebut kuota, atau sebenarnya upaya merupakan upaya untuk flattening the curve atau mendatarkan kurvanya, sehingga tidak acak seperti yang di atas. Sebenarnya itu yang kita lakukan. Berikut. Saya kira itu, dan saya nanti ada video, hanya dua menit, tapi kembali saya, tadi saya kemungkinan kita ada disclaimer nih, bahwa saya nyukit on the block, tapi saya kira ASDP satu menerjemahkan amanah dari Pak Presiden, yang kedua memang kebutuhannya sudah tidak terhindarkan, digitalisasi is a must. Apakah sempurna? Belum. Apakah ada ruang untuk penyempurnaan? Saya yakin akan terus ada. Saat ini digitalisasi dengan model ini ada di Merak, Bekohoni dan Ketapan Glimanuk. kita punya staging atau timeline, di mana digitalisasi dengan model yang tidak harus sama persis, karena tiap daerah tidak selalu sama dengan Merak, Bekohoni, dan Ketapan Glimanuk, kita akan fully digitalisasi dengan model-model yang berbeda, di 31 kelabuhan yang lain, di hingga tahun 2022. Kami siap menerima masukan, menerima arahan untuk perbaikan, yang saya sering kemukakan, kita kemukakan sebagai we are elevating civilization to the next level. Kita meningkatkan derajat peradaban ke level yang lebih tinggi. izin Pak Doni kita memainkan satu video. Monggo, Bu. Silahkan, Bu. Dua menit. Silahkan. Silahkan, Bu. Monggo. Silahkan, Bu. Silahkan, Bu. Demikian, Pak Doni. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih, Bu. Meningkatkan peradaban itu luar biasa sekali. Saya lihat tadi garbaratanya mirip dengan garbaratanya yang di Soekarno-Hatta Terminal 3, Bu. Jadi saya lihat, waduh, saya lihat, wah keren banget ya. Ini berkat karya Ibu yang saat ini sudah dibangun dan kiranya menjadi semangat bagi Indonesia untuk mengembangkan di dunia maritim, nih, Bu, tentunya. Nah, saya juga melihat tadi adanya flattening the curve, ya. itu ternyata peran itu sangat baik sekali untuk COVID saat ini. Nah, itu juga baik. Terima kasih, Bu, atas paparannya. Dan kita akan melanjutkan dengan, kita sudah bersama dengan Bapak Koiri Sutomo. Bapak Gapas Dap kita, Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan. Yang beliau saat ini Ketua Umum Gapas Dap. Pak Koiri Sutomo, apakah mendengar suara saya? Terima kasih, Mas. Mbak Ternuhun, Pak Gapas Dap. Minta silakan untuk sharing tentang angkutan penyeberangan di asosiasi, Pak, saat ini. Minta silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Ira, Presidir PT SDP Indonesia Ferry, anggota Gapas Dap dengan jumlah armada terbesar dengan perusahaan yang terbesar di Indonesia, BUMN, sekaligus mitra kami. Yang saya hormati, Pak Doni dan seluruh jajaran MySidgo, hadirin sekalian, para pembicara yang lain dan para peserta webinar pada siang hari ini. Saya tentu gembira, kemarin Pak Doni telpon saya, minta supaya saya menjadi penanggap atau pembicara kedua setelah Bu Ira, hubungannya dengan tiket online. Pak Doni, Gapas Dap ini sudah berdiri sejak tanggal 7 Maret tahun 1976. Jadi, usia Gapas Dap ini sudah cukup tua. ASDP lebih menahului ya, ASDP tahun 1973. Dan kami punya anggota tersebar luas di seluruh pelosok Nusantara, mulai dari anggota yang di sungai, jadi gabungan pengusaha nasional anggota di sungai. Yang kalau di sungai ini, jujur saya katakan, saking banyaknya, saya pun tidak bisa menghitung secara detail anggota kami yang di sungai, karena pertambahannya begitu cepat. yang jelas jumlahnya puluhan ribu, karena saya ambil contoh saja, seperti di Kalimantan Barat, di Kabupaten Kuburaya itu, di sana ada 300 anggota sungai, yang mulai dari perorangan, maupun kooperasi dan perusahaan daerah. Kemudian di samping di sungai juga ada di danau. Nah, di danau ini jumlahnya juga ratusan. Kalau kita bicara di danau, misalnya di danau Toba saja, itu saat ini punya lintasan yang cukup banyak. Di situ juga mulai dari perahu dengan material dari kayu, dari fiber, bahkan ada kapal-kapal dari Baja yang ukurannya cukup besar, dan ASDB juga memiliki beberapa kapal di sana, dan baru saja membangun dan mengoperasikan kapal di sana. Yang terakhir adalah di penyebrangan atau di laut. Nah, kalau di penyebrangan ini, seluruh kapal penyebrangan yang ada di Indonesia, saat ini kira-kira berjumlah 450, itu yang bersertifikasi BKI, yang kelas. Di penyebrangan, ASDB sendiri saya kira memiliki jumlah armada yang lebih dari 150. Mungkin angkanya bertambah terus karena Kementerian Perhubungan juga selalu membangunkan kapal untuk dioperasikan oleh PT ASDB. Baik itu yang dioperasikan di lintasan perintis maupun di lintasan komersial. Mohon izin Pak Doni, kalau diperkenankan, saya sedikit share screen yang akan disampaikan oleh Mas Fandi terkait dengan program penjualan tiket online yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh PT ASDB Indonesia Ferry, yaitu dalam aplikasi Ferry Sea. GAPASDAP tentu sangat senang dan gembira karena saya ingat semenjak direktur utamanya, mulai Pak Almarhum Danang Baskoro, kemudian Pak Faik Fahmi, dan Bu Ira, itu kami sudah beberapa kali rasanya setiap bulan puasa kita selalu mengadakan pertemuan-pertemuan terkait rencana penerapan penjualan tiket online di angkutan penyeberangan. Dulu sering kita lakukan di sekitar Jigini, mulai di Hotel Double Tree, kemudian di Hotel Sekitar Jigini, itu sering kita lakukan. Jadi ini rencana yang sudah cukup lama. Kenapa kami sangat mendukung? Nah tentu anggota GAPASDAP ini yang penjualan tiketnya dilakukan terpadu dan dilaksanakan oleh PT ASDB Indonesia Ferry ini, ada kendala-kendala dengan tiket penjualan secara fisik karena kita tahu bahwa kita sadari di angkutan penyeberangan ini masih belum bisa seperti layaknya di angkutan penerbangan maupun angkutan kereta api. Di mana meskipun itu sudah diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan terkait dengan sterilisasi pelabuhan seperti halnya di airport ada sterilisasi, di kereta api, stasiun-stasiun juga cukup steril, hanya mereka yang berdiket yang boleh masuk. Tapi di angkutan penyeberangan ini kita tahu hampir di setiap lintasan itu ada yang disebut pengurus truk atau calau atau apalah namanya yang itu jumlahnya sangat banyak sehingga konsumen sangat dirugikan dalam hal mereka harus menambah biaya, dirugikan mereka kadang-kadang terpaksa harus melalui cara tersebut. Tetapi ada juga yang memang konsumen ini karena tidak ada alternatif yang lebih mudah, lebih cepat, lebih baik, akhirnya terpaksa menggunakan cara itu dan ada juga beberapa konsumen yang nyaman. Namun kami dari operator tentu saja terkadang margin kami yang sangat tipis, kecil, dan sangat diatur, sangat ketat oleh pemerintah ini, kami kalah dengan pendapatan mereka dari para petro ini. Nah, saya pikir hadirnya aplikasi penjualan tiket online dan verisi ini sangat kami tunggu-tunggu. Berikutnya, Mas Mandi. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, sehingga saat ini memang sudah dilakukan seperti yang dijelaskan Bu Ira tadi di Litasan Merak dan di Ketapang Kilimanok atau Jawa ke Sumatera dan Jawa ke Bali. Nah, ini tentu dibutuhkan persiapan yang lebih baik, terutama sosialisasi kepada pengguna jasa. Saya sedikit ingin menjelaskan perbedaan penjualan tiket online di moda transportasi lain, di penerbangan, dengan di anggota penyebrangan. Kalau di penerbangan, penjualan tiket online itu dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan penerbangan. Garuda punya penjualan tiket sendiri, Lion Group punya sendiri, kemudian yang lain juga punya sendiri. Dan di sana tidak dijual oleh PT Angkasapura. Nah, beda dengan diangkutan penyebrangan, ASDP ini merupakan BUMN yang mempunyai fungsi rangkap-rangkap. Jadi, satu, ASDP adalah perusahaan perusahaan badan usaha pelabuhan penyebrangan yang sekaligus ASDP juga punya badan usaha pelayaran. Jadi, seperti ada Angkasapura, tapi ASDP juga dari airline-nya. Atau ada Pelni-nya juga merangkap sebagai pelindung-nya misalnya. Dan ini tidak dimiliki oleh moda transportasi lain. Jadi, ini dirangkap. Sehingga penjualan tiket kami pun juga dilakukan oleh ASDP. Sehingga pendapatan dari anggota GAPASDAP ini dikumpulkan oleh ASDP. Kemudian kami akan minta klaim berdasarkan potongan atau sopekan tiket ataupun secara online berupa data-data penjualan digital. Next. Berikutnya, Pak Pandi. Nah, kami memberikan masukan hal terpenting adalah masalah standar operating procedure. Saya tahu kita banyak belajar penjualan tiket online itu terbaik tentu di angkutan penerbangan, baik domestik maupun internasional. Namun saat ini mungkin karena sosialisasi yang memang harus dilakukan lebih luas lagi, harus dilakukan lebih efektif dan efisien, maka saat ini ada pembatasan proses pembelian tiket selama dua jam, dari baru boleh menyebrang setelah proses pembelian itu. Kalau tanpa sosialisasi, tanpa persiapan, tanpa fasilitas tempat parkir yang memadai, tanpa flow kendaraan maupun ruangan-ruangan yang cukup memadai, maka di lapangan ada dampak sosial yang luar biasa. Terutama bila terjadi pada waktu musim liburan seperti hari Raya Idul Fitri, kemudian seperti kemarin hari Long Weekend, ada Idul Adha, kemudian ada Tahun Baru Islam, itu akan menimbulkan masalah apabila sekedar SOP ingin diterapkan seperti angkutan penerbangan, tetapi tidak melihat kondisi di lapangan dan kondisi fasilitas ruang untuk menunggu maupun ruang untuk parkir kendaraan, ini akan menimbulkan masalah. sehingga dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada ASDP, terutama di bagian software development-nya ini untuk bisa terus mempelajari, karena kami adalah mitra utama PT ASDP dalam hal ini, tapi kami memohon untuk kami bisa diajak musyawarah bersama-sama. ASDP tidak boleh berjalan jendirian, karena kita sudah melihat hasilnya pada musim-musim liburan kondisinya sangat kacau. Berikutnya. Nah, ini juga inginnya seperti di angkutan penerbangan, ada namanya sistem tiket hangus. Jadi, kalau misalnya di penerbangan itu ada flight number, kemudian kalau tiket kita tertera jam 10 pagi, flight number-nya misalnya GA305, ternyata kita datangnya jam 11, nah itu memang bisa tiket itu hangus. Saya pikir ini akan membutuhkan perangkat yang lebih lengkap, akan membutuhkan sosialisasi yang lebih baik, dan perlu persiapan-persiapan dan koordinasi yang lebih baik untuk bisa melakukan sistem tiket hangus. Saya bukan anti-modernisasi, saya sangat mendukung arah modernisasi demi kecepatan, demi efisiensi, dan efektivitas, namun tolong dilihat bahwa di lapangan saat ini masih memerlukan waktu, masih memerlukan perangkat lunak, perangkat keras, dan dukungan SDM yang memadai. Sehingga mohon kiranya mengenai tiket hangus ini supaya bisa dipinjau lagi, supaya lebih disempurnakan lagi sampai betul-betul siap. Next. Nah, ini saya sudah beberapa kali memberikan masukan baik kepada PTI ASDP secara langsung melalui pertemuan-pertemuan karena ASDP adalah anggota Kapasdep, yang Kapasdep ini setiap minggu mengadakan rapat rutin yang kita lakukan saat ini dengan Zoom, meskipun tidak selalu bisa hadir, namun kami selalu menyampaikan dan kami juga sampaikan rapat-rapat dengan pemerintah dalam hal ini adalah Direkturat Jenderal Perhubungan Darat, di bawahnya ada Direktur TSDP yang di bawahnya ada lagi BBTD atau yang menguasai Balai Pengelola Transportasi Darat di daerah masing-masing itu kami sampaikan. Karena ASDP ini menjual tiket terpadu dan mewakili kami untuk menjual tiket tersebut, maka tidak boleh ASDP hanya mementingkan kepentingan perusahaan player-nya sendiri tapi harus bersama-sama, harus maju bersama-sama. Di sini ada perbedaan alur transaksi ketika pelanggan itu membeli tiket online menggunakan aplikasi verisi dan yang melalui website atau verisi.com kalau yang verisi lewat aplikasi Android itu relatif fair karena di situ ada pilihan namun yang tidak fair adalah kalau kita masuk pada websitenya verisi.com di situ ada pengarahan atau pengkondisian agar para pembeli tiket yang akan menyebrang ini diarahkan menuju ke layanan ekspres dan tidak ada pilihan dermaga reguler. Dapat saya jelaskan Pak Doni kalau sebagai contoh di Merak Bapak Humi itu saat ini ada tujuh dermaga dan ada salah satu dermaga dermaga 6 itu yang hanya dioperasikan oleh PT ASDP Indonesia Ferry saja dan kapal-kapal ASDP saja meskipun tidak tidak ada aturan yang itu boleh dikuasai oleh PT ASDP nah nah rupanya aplikasi verici.com ini lebih mengarahkan konsumen untuk menuju hanya ke dermaga eksekutif saja sedangkan anggota kami yang lain dari perusahaan swasta itu beroperasi hanya di dermaga reguler nah ini yang kami mohonkan dan sudah kami sabarkan berkali-kali mohon kiranya ini dari pihak software development bisa mendengar dari pihak manajemen juga bisa ikhlas kalau tiket penjualan ini harus meliputi semua termasuk dengan dermaga reguler tidak hanya dermaga eksekutif saja yang dikuasai oleh PT ASDP Indonesia Ferry next nah ini contoh dimana pelanggan memiliki kesempatan penuh untuk menentukan jenis layanan yang akan mereka pilih pada aplikasi di Android kalau iOS yang punya Apple masih masih belum bisa next nah yang ini pada website www.verisi.com dimana layanan itu hanya ada express express itu berarti dermaga eksekutif yang dioperasikan hanya kapal-kapalnya milik PT ASDP Indonesia Ferry saja ini Ibu Dirut mohon dengan segala kendah hati kita bermitra mohon kiranya kami sudah menyampaikan ini kiranya program ini bisa segera disesuaikan Ibu tidak usah khawatir dermaga eksekutif tidak ada penumpang dan tidak ada muatan kalau kita bisa bersaing secara sehat pasti rezeki itu sudah ada yang ngatur dan tidak ada gangguan karena kemacetan yang disebabkan oleh pengkondisian seperti ini karena jujur saja pada waktu-waktu tertentu justru terjadi kemacetan yang cukup panjang buntu karena ada pengarahan kepada di dermaga eksekutif saja dan ini merugikan tidak hanya merugikan kapal-kapal yang lain yang kapal-kapal swasta tapi juga merugikan pengguna jasa karena mereka harus menunggu berjam-jam karena di satu sisi dermaga expressnya buntu tetapi di dermaga regulernya itu kosong melompong tidak ada mobil yang masuk next ini adalah gambaran kami mengambil pada tanggal 2 Agustus kemarin ini diambil dari kamera drone-nya BPTD wilayah 6 Penggulu Lampung dimana saat itu terjadi antrian crowded yang cukup panjang sekali dan menimbulkan kemarahan dari para pengguna jasa dan sayangnya itu semua terarah kepada dermaga express atau dermaga eksekutif saja sedangkan itu masih banyak kapal-kapal di dermaga reguler yang dioperasikan oleh anggota kapal dari swasta yang kosong melombong jadi ini kami sekali lagi mohon kiranya ke depan jangan ada lagi pengkondisian dan monopoli seperti ini kita bisa melihat ini tanggal 2 Agustus kemarin ini liburan Idul Adha di dermaga Bakahuni yang ada di Lampung di Sumatera semuanya mengarah ke dermaga eksekutif sehingga di dermaga reguler terjadi kekosongan dan terjadi kekacauan yang luar biasa saya yakin semua dari kita tidak menginginkan hal seperti ini karena kapal-kapal di dermaga reguler juga siap untuk mengangkut tidak kalah besar tidak kalah cepat tidak kalah mewah dan tidak kalah fasilitas next mas mandi berikutnya ini adalah foto-foto puncak arus balik antren kendaraan mengular 2 km di pintu pelabuhan Bakahuni next nah kalau kita bicara masalah sistem online apakah itu penjualan apakah itu yang lainnya maka internet merupakan nyawa yang harus kita sediakan secara betul-betul kita sediakan secara serius jadi baik itu alokasi tenaga alokasi sumber daya itu jaringan internet ini merupakan hal yang penting bahkan saking pentingnya ini harus ada backup atau cadangan dan kita juga memohon supaya jaringannya ini tidak hanya satu jaringan saja saya tahu semangatnya adalah semangat apa namanya sinergi BUMN badan usaha milik negara kami tahu penjualan lewat-lewat bank BUMN kami tahu internet ini juga menggunakan BUMN namun demi kepentingan bangsa demi kepentingan bersama BUMN itu aslinya dibangun dan dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan agent of development atau agen pembangunan tidak semestinya BUMN dengan nama sinergi BUMN ini punya semangat hanya untuk menguasai dan untuk memenangkan persaingan tanpa melihat kepentingan stakeholder yang lain maka di ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75 marilah kita bergandingan tangan tidak hanya sinergi BUMN tetapi sinergi seluruh komponen bangsa next ini adalah ada masalah-masalah dimana yang dibayarkan oleh pelanggan itu saat ini dengan adanya sistem tiket online ini mestinya harapan mereka adalah penjualan tiket online ini semakin cepat semakin mudah dan semakin murah tetapi penggunaan aplikasi ini kita harapkan sebenarnya dari kapas dep itu tidak ada tambahan-tambahan biaya tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa ada tambahan-tambahan biaya melalui aplikasi itu Rp2.500 kalau melalui agen atau ponder yang masing-masing pelabuhan bisa berbeda itu antara Rp2.000 sampai Rp3.000 sekali transaksi harapannya biaya transaksi itu hanya dikenakan pada waktu top up saja tidak setiap kali transaksi harus kena biaya karena ini sangat memberatkan dan ini kalau kita melihat kita ambil contoh misalnya harga tiket di Ketapang Gilimano kami anggota kami itu dengan harga tiket terpadu Rp8.500 dan kami mengajukan permohonan tiket itu sampai tiga tahun berdarah-darahlah habis sumber daya kami hanya diberikan tiket penumpang dewasa dengan segala macam regulasi dan fasilitasnya itu kami hanya mendapatkan Rp3.900 sedangkan Yon mohon maaf satu menit lagi tapi kalau mereka membeli secara langsung itu di sana sampai Rp13.000 kalau aplikasi itu Rp11.000 di sini tampak jumlah antara kami selaku operator yang membeli bahan bakar dengan segala macam konsekuensinya tidak sebanding dengan biaya-biaya baik itu biaya pelabuhan maupun biaya aplikasi ini next Pak Doni Bu Ira yang saya banggakan ASDP saat ini sudah sangat banyak kemajuan sudah memenuhi keinginan pemerintah memenuhi keinginan pelanggan namun kami mohon juga pemenuhan keinginan pemerintah pelanggan itu kami sebagai mitra kami juga sebagai asosiasi juga mohon keinginan kami sebagai konsumen juga tolong dipenuhi juga dan sebagai mitra marilah kita bekerja bersama-sama kita demi kepentingan bangsa sehingga layanan tiket online ini akan dinikmati oleh seluruh pemaguman demikian Mas Doni Bu Ira saya mohon maaf bila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan semata-mata adalah niat saya untuk mengarah kepada kebaikan di masa depan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Koiri Sutomo Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dan saat ini di tengah kesibukan Pak Koiri Sutomo kita akan foto bersama dulu foto bersama dulu kita akan bersama-sama bersama dengan Ibu Ira dan Pak Koiri yang di tengah kesibukannya kita akan foto bersama dulu supaya nanti kalau Pak Koiri mau ada acara bisa menggobat kita foto bersama yang tersenyum yang terindah satu dua tiga cheers berikutnya lagi saya lihat ada yang masih pakai video tiga dua satu cheers ada yang dari Papua saya lihat ASDP Papua terima kasih sudah hadir satu dua tiga cheers satu lagi saya lihat juga ada dari ASDP Padang luar biasa satu dua tiga cheers terima kasih dan ada sedikit tambahan dari Ibu Irapus Pak Dewi mungkin Bu mau enggak Bu sedikit tambahan karena tadi sepertinya ada yang tertinggal Pak Doni terima kasih Pak Koiri terima kasih Pak Pak Koiri ini sahabat menuju kebaikan Pak jadi insya Allah yang jadi masukan Pak Koiri itu selalu kita cerna dan menjadi bahan untuk perbaikan betul Pak di kemarin kita lihat keantrian seperti yang Bapak tunjukkan tapi kalau dan sejak itu kami perbaikin banyak serius Pak antara lain memang banyak karyawan yang belum kayak banyak penumpang yang memang belum punya tiket jadi kalau dilihat jadi baru pre-journey-nya ini tidak terjadi yang kita harapkan kan ideal orang harus pre-journey nah ini adalah perbandingan Pak jadi sejak kemarin Idul Adha hingga sekarang kita juga sudah memperbaiki jadi yang Bapak kita bisa lihat kalau kemarin jumlah Idul Adha tertinggi ada kendaraan itu 13.000 sekian sementara di jadi tabel yang sebelah kanan atas yang dikotakin merah kemudian di di tahun baru 17 Agustus kemarin sampai tahun baru Islam itu 10.000 sekian kemudian pada arus baliknya yang terpuncak nih Pak yang terpuncak dibandingkan ini di Bakahni itu terpuncaknya adalah 16.000 ya Pak dalam satu hari Pak Hori bisa lihat dibandingkan 16.000 dengan 13.000 yang terpuncak di Idul Adha nah kita kita bisa lihat bahwa yang terjadi Pak di Idul Adha karena kami belum pandai sebelah kanan atas Bapak lihat itu ada kuota atau di atas 800 antara 800-900 ada garis garis putus merah itulah batas kuota dan di Idul Adha itu ada kejadian jam yang menunjukkan puncaknya terlebihi jadi melebihi kuota nah di yang kiri Bapak Ibu bisa lihat di kiri atas sama ada garis merahnya juga antara 800-900 angkanya disitu disitu kita atur yang kita sebut dengan flattening the curve jadi angkanya semuanya at any given time di bawah kuota itu maka Bapak Airi kalau sempat memvideokan mungkin belum sempat minggu lalu sama sekali tidak ada antrian yang berarti kalau Bapak lihat saya berada di sana dengan direksi lain kami jagain betul karena kami belajar dari Idul Adha kemarin ada hal yang harus kita kelola dengan lebih baik yaitu kuota nah jadi insyaallah Pak dengan kerjasama semuanya jika pre-journey itu tercapai semua orang disiplin maka insyaallah ketertiban kita dalam hal penyeberangan bahkan di pick season pun bisa dilakukan jadi Pak Khawiri mungkin lebih update kepada Bapak Bapak punya dokumen yang Idul Adha itu kejadiannya betul tapi kan Pak katanya Tupai pun nggak mau jatuh dua kali kita juga belajar dari Idul Adha gitu kemudian langsung dengan Kemen Hub koordinasi kita langsung melakukan perbaikan dan langsung terlihat nyata di minggu lalu Bapak bisa lihat tidak ada yang berarti tidak ada antrian praktis kemudian terkait dengan terkait dengan apa disebutnya semacam pengkondisian bahwa semua orang harus ke eksekutif izin Bapak boleh cek kembali di website kami sebenarnya memang awalnya ada pilihan ekspres dan ada pilihan reguler tetapi tidak muncul at the same time Bapak sekarang boleh cek kami koreksi at the same time sudah muncul pilihan ekspres dan reguler jadi sama sekali Pak insyaallah tidak ada niat sama sekali untuk kita ngerajani Pak di market itu adalah pilihan konsumen itu pun kami batasi dengan kuota yang agar tidak melebihi kapasitas kemudian kalau tiket hangus dan reschedule semuanya Pak bisa tidak hangus asal komunikasi kepada customer service sebenarnya itu tapi intinya Pak saya kira Pak Hoiri kami siap berdialog ini adalah kebaikan bersama bahwa yang terjadi peningkatan peradaban di dunia penyebrangan adalah untuk bangsa Indonesia kami tidak hanya Bang Himbara saja Pak saat ini Bang Himbara memang ada karena bukan apa-apa Pak lebih mudah saja teleponnya lebih mudah cepat pelaksanaannya tapi juga sudah ada BCA seperti Bapak tahu kemudian sekarang gerai retail yang sudah berkenan untuk menjadi mitra kami adalah di Alfamart jadi orang yang mungkin masih belum nyaman dengan download app sendiri bisa datang ke Alfamart dan membeli tiket kembali terima kasih saya ucapkan Pak Hoiri kita adalah mitra dan kita harus dan insyaallah komitkan kami tetap lakukan silaturahmi dan dialog agar cita-cita bersama untuk meningkatkan peradaban di dunia penyebrangan akan tercapai bersama demikian Pak Doni terima kasih banyak terima kasih Bu Ira lengkap sekali dan bagaimana cara mengatasi suatu kondisi sangat tepat sekali untuk Ibu Ira dan tim yang ada di lapangan baik selanjutnya ada satu sharing bersama dengan kita seorang Sri Kandi juga sama seperti Ibu Ira Puspadewi yaitu Ibu Liana Trisnawati dari Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia sharing mengenai pelabuhan kondisi-kondisi pelabuhan yang saat ini dalam kondisi COVID maupun sekarang sudah bangkit normal kembali monggo selamat siang Ibu apakah terdengar suara saya ya selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam kenal untuk Ibu Ira Puspadewi Salam kenal juga untuk Pak Khoiri Sutomo Pak perkenalkan saya Liana Trisnawati kebetulan saya dipercaya sebagai Sekjen ABUPI ABUPI adalah Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan jadi apabila Ibu dan Bapak punya BUP Ijin BUP bisa bergabung di ABUPI dan kita kebetulan punya anggota biasanya ini yang punya izin ABUPI dan yang luar biasanya itu adalah pelabuhan-pelabuhan atau terminal-terminal yang memiliki izin Tersus dan TUKS nah mungkin karena bicara hari ini mengenai digital perkenankan saya kebetulan kalau di anggota kami kebetulan tidak ada yang ini yang apa yang melayani penumpang kebetulan kalau di Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan kita memang melayani terminal yang melayani umum seperti General Cargo atau mungkin curah cair dan curah kering kita juga kebetulan bedanya Badan Usaha Pelabuhan ini kebetulan ada dua juga ada yang BUMN dan non-BUMN dan di ABUPI kebetulan kita juga sudah punya anggota total jumlah izin Badan Usaha Pelabuhan di Indonesia itu kurang lebih sekarang sudah 280 perusahaan dan yang konsesi juga sudah cukup banyak swasta yang mengelola pelabuhan umum di sini dan untuk di swasta sendiri kami sudah melakukan digitalisasi pelabuhan mencakup port management warehouse management dan asset management digitalisasi ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pelabuhan yaitu ship services dan container services begitu pula dengan cargo services jadi memang digitalisasi ini saya sepakat dengan Ibu Ira bahwa sangat dibutuhkan sekali kami juga kayaknya harus ikut istilah Ibu nih new kids on the block ya Bu ya dan kita juga harus mengutamakan keselamatan ya Bu ya kebetulan saya pengguna ASDP setiap tahun karena saya pulang ke Sumatera dan saya selalu menggunakan kapal ASDP jadi saya mengikuti dari mulai regular sampai eksekutif dan dan Alhamdulillah saya jauh-jauh hari juga sudah order tiket dulu Bu order tiket dulu jadi sampai sana sudah cukup nyaman dan kalau kembali lagi tadi kalau di pelabuhan umum kita sudah ada Inaport Inapornet Inapornet ini adalah portal elektronis yang terbuka dan netral guna memfasilitasi pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhanan secara aman jadi di pelabuhan umum sekarang juga sudah mulai melakukan digitalisasi agar kita tidak terhambat atau terkendala dengan Demo Rich karena ini penting sekali sekali Demo Rich ongkos logistiknya juga akan naik jadi Inapornet ini juga dapat memberikan manfaat untuk perusahaan logistik seperti single submission layanan online hemat waktu dan biaya percepatan proses secara keseluruhan kemampuan tracking dan melakukan monitoring nah kami juga di pelabuhan General Port kami juga berkoordinasi dengan beberapa asosiasi terkait contohnya dengan ALFI asosiasi logistik dan forwarding asosiasi pengusaha depo kontainer ASDKI kami juga berkoordinasi dengan Indonesia Ship Opener Association INSA dan digitalisasi ini juga swasta sudah banyak sekali yang melakukan baik join di Inapornet atau mereka membuat sendiri digitalisasi ini seperti ada anggota kami yaitu Krakatau Bandar Samudera di Cigading mereka juga sudah melakukan digitalisasi dengan nama platformnya POCIS gitu dan begitu pula dengan perusahaan-perusahaan di di apa namanya perusahaan-perusahaan TERSUS atau TUKS Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau TERSUS mereka juga sudah melakukan digitalisasi agar sebelum kapal datang bongkar muat tiba semuanya sudah bisa ter-tracking dan cepat bisa memberikan pelayanan yang lebih baik jadi memang sudah saatnya sekarang kita menuju 4.0 kita lakukan digitalisasi apalagi dengan kondisi COVID saya setuju dengan digitalisasi kita juga tidak bisa kita sekarang ini tidak bisa bertemu tatap muka apa namanya melakukan pembayaran dengan uang kertas lagi dan ini kita mari kita dukung program pemerintah dengan program 4.0 dengan digitalisasi dan terus maju nih ASDP dan teman-teman penyeberangan lainnya kami juga dari pelabuhan-pelabuhan swasta terminal umum terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri kami juga siap berkolaborasi dengan ibu dan dengan gapas dapat mungkin dari saya itu Pak Doni terima kasih Ibu Ira Pak Kohiri terima kasih Ibu Liana atas sharingnya ada dua kata kunci bersama dengan kita yang pertama disiplin dari Ibu Ira yang kedua digitalisasi dari Ibu Liana Trisnawati sama saya mau izin Bu Ibu Ira kalau boleh saya sama tim mau soan kesana belajar digitalisasi dari Ibu dengan soan hati Pak saya saya mau mengajak tim saya bersama izin dengan Pak Harlin untuk ke sana belajar digitalisasi kira-kira gitu nanti soan ke Ibu Selfie atau ke Ibu baik kemudian ada bersama kita dari Trucking Supply Chain Indonesia nanti setelah itu juga ada dari Dir Lala Direktur Lalu Lintas Anggutan Laut tapi kita bersama dengan Bapak Teddy dari Trucking Supply Chain Indonesia Bapak Teddy Herdian apakah mendengar suara saya Bapak? ya saya dengar Pak baik silahkan Pak Teddy Herdian akan sedikit sharing dari kalau tidak salah terminal peti kemas koja ya Pak silahkan Pak Teddy Herdian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Doni salam kenal Ibu Ira Pak Hoeri dan Ibu Liana mungkin saya boleh koreksi sedikit ya Mas Doni tadi memang saya dari Supply Chain Indonesia kemarin dihubungi sama Pak Seti Hadi untuk bisa sharing di sini tapi bukan dari Trucking tapi emang saya kebetulan tesisnya kemarin tentang Trucking Peti Kemas di sini ada Pak Gemilang Tarigando yang jadi narasumber saya untuk waktu pas tesis saya tentang hal itu dan saya juga saat ini mungkin mempertahankan diri saya juga saat ini sedang ambil dokter untuk yang logistik maritim jadi kalau kemarin memang logistiknya dari sisi tracking tesis saya yang S3 ini tentang logistik maritim jadi mohon izin saya akan melihat hal ini dari perspektif logistik mudah-mudahan ada kaitannya dengan bagaimana ASDP dan dalam hal logistik tadi menarik dari Ibu Ira sampaikan bahwa ada unpredictable demand kemudian berusaha untuk membuat flattening the curve tadi juga ada dari Pak Khairi menyampaikan bahwa di sana juga ada truk yang masuk itu kemudian ternyata memang agak sulit untuk pengaturannya karena bisa jadi juga banyak yang datang sehingga di sana masih ada praktek-praktek calo gitu ya untuk membantu proses mereka saya kemarin berusaha untuk melakukan riset itu beberapa permasalahan terkait transportasi truk itu kalau truk itu kan idealnya bergerak dalam kondisi penuh ya tapi di kita masih ditemukan truk yang bergerak dalam kondisi kosong empty trip sehingga ini menjadi beban logistik yang besar kemudian di sisi lain terminal baik itu terminal peti kemas ataupun tadi Ibu Ira sampaikan bahwa di seluruh dunia juga terjadi bahwa terminal itu tidak bisa mengetahui berapa banyak truk yang akan datang ke terminal jadi karena memang mereka punya pola sendiri dan kita sisi terminal harus menampung sekian kedatangan mereka tapi yang menjadi beban sebenarnya justru di luar terminalnya jadi bukan di dalam terminal di dalam terminal so far sih kayaknya lebih siap tapi beban jalan yang di luar gate terminal itu yang menjadi berat salah satu alasannya kalau berdasarkan dari beberapa riset yang ada karena memang kita tidak mengetahui berapa banyak truk yang akan datang ke tempat kita ke terminal nah tadi disampaikan bahwa kita perlu membuat sebuah sistem salah satunya digital yang akhirnya bisa meminimalisir hal ini kalau tadi meminjam istilah Ibu Ira berarti kita akan mencoba membuat sebuah flattening kerbnya sehingga tidak terjadi penumpukan di luar terminal nah kalau di Los Angeles Long Beach gitu kan kalau di LA LB itu mereka itu punya aturan jika terminal itu gara-gara terminal truk antri 30 menit maka dia harus terminal harus membayar ke pihak truk itu 250 jas dolar itu terjadi di California sehingga karena itu konsekuensinya adalah polusi yang sangat besar sehingga mereka membuat sebuah sistem ada dua ada truk arrival system atau gate arrival system nah digital ini kalau menurut saya gitu kadang-kadang kita membuat program digital hanya untuk di terminalnya saja tapi tidak sampai ke hinterland atau ke area itu nah tantangan digital kita itu memang sebaiknya ketika kedatangan kendaraan untuk logistik itu sudah diketahui dari awal sehingga sistem itu ditarik lagi ke sebelum mereka berangkat sebelum mereka berangkat itu untuk mengantisipasi pihak terminal oh sekian mungkin sekitar jam 1 bakal ada sekian ribu truk yang masuk jam 3 ada sekian ribu truk yang bakal masuk sehingga sama-sama mengantisipasi dari pihak luar terkait nanti di dalam harus seperti apa di terminalnya kemudian di luar terminalnya harus seperti apa nah tantangan digital menurut saya sebaiknya memang digital ini sudah saatnya kita bicara kolaborasi kebetulan sekarang di era covid ini adalah hal yang dari kemarin itu yang paling sulit di kita kalau saya baca beberapa literatur penelitian kolaborasi di Indonesia banyak penelitian kolaborasi baik itu horizontal atau vertical itu sudah banyak beredar sebagai sebuah penelitian baik sudah menjadi jurnal tersenal tapi mewujudkannya di kita merupakan tantangan yang luar biasa jadi antara regulator kemudian operator itu tuh belum ini belum sinkron masing-masing kalau misalnya melihat kalau ada beberapa stakeholder yang terkait di pelabuhan misalnya ada tracking ada terminal kemudian ada eksportir ada ada carbo owner kemudian ada depo itu masing-masing punya platform digital tapi mengintegrasikan platform ini menjadi sebuah sistem yang sangat luas mengintegrasikan ini itu masih menjadi tantangan di kita kalau itu bisa terwujud menurut saya itu adalah hal yang sangat luar biasa kemudian dari sisi perspektif maritim logistik maritim kita dengan angkutan dengan pulau yang 17 ribu garis pantai terpanjang di dunia ketiga menurut data CIA kemudian kita juga slot yang selat Malaka menjadi alur perdagangan dunia kemudian Alki 1, 2, 3 dari mulai Sunda Strip Lombok Strip dan Ombay kemudian kita tuh pelabuhan ada 3.672 dan ini tapi ketika misalnya kita mencari data perdagangan internasional itu sangat mudah didapat itu sangat mudah didapat perdagangan dari Tanjung Priuk ke Jepang ke Cina mungkin ke beberapa negara itu sangat mudah tapi ketika kita mencari data perdagangan antara pulau menggunakan maritim kita dari Jawa ke Sumatera dari Jawa ke Kalimantan dari Jawa ke Papua itu apa saja yang dijual apa saja yang ditransaksikan perdagangan itu sampai saat ini kita agak sulit untuk menemukan ini dan berharap dengan adanya ASDP ini menjadi digital gitu kan sistem ini hal-hal kayak gini bisa diakomodir misalnya data yang dari Jawa ke Sumatera itu apa saja yang diperdagangkan komoditasnya volumenya itu berapa sehingga kalau kita tahu jumlah perdagangan antar pulau kita kita bicara optimalisasi enak Pak sekarang sudah cukup baik Pak tapi kita perlu mengoptimalkan karena pemerintah juga punya tujuan untuk menurunkan biaya logistik jadi mudah-mudahan sih berharap bahwa ke depan akan saya sih yakin ke depan akan terus menjadi lebih baik dan digital ini mungkin lebih melebar lebih melebar dengan bisa kolaborasi entah itu horizontal entah itu vertikal tapi ini sistem ini terintegrasi dengan baik sehingga ketika kita bicara optimalisasi kita tahu kita harus mulai dari mana kalau sekarang kita menurunkan biaya logistik tapi kita sendiri masih agak dari mana kita akan mulainya mungkin sekali lagi perspektif logistik yang saya bawa mohon maaf kalau memang supply chain Indonesia memang kita bicara logistik ASDP kan bicara penumpang dengan barangnya saya menggarisbawahi dari sisi logistik mungkin itu aja sharing saya Mas Doani terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Mas Teddy Herdian yang membawa kita wawasannya semakin maju bawah kata kuncinya adalah sinergi bekerjasama antara pemerintah kemudian pelaku usaha juga harus disiplin seperti yang Bu Hirata dikatakan kemudian sebelum melanjutkan ke pertanyaan ada satu singkat padat dari Kapten Henry Ginding mewakili Bapak Dirlala Kapten Antoni apakah terdengar suara saya Kapten Henry Ginding sahabat saya yang lama Kap Kapten Henry Ginding masih terlihat tetapi apakah mendengar suara saya baik kita menuju ke pertanyaan dulu karena sudah ada oh Kapten Henry Ginding sudah mendengar suara saya belum baik kita ke pertanyaan dulu sudah terlihat ada yang mengangkat tangan baik Aminuddin Pak Aminuddin Rifai terima kasih silahkan Pak untuk pertanyaannya tiga penanyaan salah satunya Pak Amin Aminuddin Rifai silahkan Pak terima kasih host Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Bu Ira Bapak-Bapak Ibu-Ibu peserta Zoom meeting pada siang hari ini saya hanya ingin menyampaikan masukan sedikit saya Sekjen DPP Gapasda Pak kebetulan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus saya ada di Merak pertanyaan saya mendasar kami dari Gapasda sangat mendukung program Frizi dari PT SDP dengan digitalisasi saya tertarik dengan Pak Teddy tadi katakan bahwa sistem itu harus ada kolaborasi sehingga bisa terintegrasi dengan baik tidak terjadi persoalan-persoalan di lapangan hanya catatan mungkin Bu Ira Bu Iderud prinsipnya ketika program ini dibuat harus melihat dulu kepentingan daripada stakeholder yang ada contoh di Merak Bakahuni 67 kapal swasta itu ada di sana tiket terpadu itu dikelola oleh PT SDP tapi kami hanya diberikan sosialisasi umum tidak pernah diminta secara langsung bagaimana sih sebenarnya keinginan kapal-kapal swasta yang ada di dermaga reguler karena operasional antara dermaga eskutip khusus di Merak Bakahuni dengan pelaburan-pelaburan itu sangat berbeda di Merak Bakahuni itu ada dua jenis dermaga dua jenis kapal penyebutannya satu kapal express satu kapal reguler yang notabene kita belum melihat ada keseimbangan saya pikir itu ini hanya sekedar masukan saya berharap kepada PT SDP kalaupun memang sistem ini harus ada evaluasi atau dikaji lebih lanjut supaya terintegrasi dengan baik sehingga terkolaborasi dengan baik pada saat pelaksanaan di lapangan tidak terjadi hal-hal seperti tanggal 2 Agustus 3 Agustus kemarin 20 Agustus saya pagi ada di Pelaburan Merak yang saya melihat di dermaga eskutip itu terjadi antrian yang cukup panjang nah ini pertanyaannya sama kita sebagai saya sebagai masyarakat apakah memang ada yang salah terhadap sistemnya ataukah ada yang yang kurang tepat terhadap implementasinya daripada program itu hanya itu mungkin host terima kasih Bu Dirut Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian mudah-mudahan ini menjadi masukan untuk kita ke depan saya mohon maaf bila ada kekeliruan bila hitap tukul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Aminuddin Rifai ada 2 penanya lagi sepertinya sudah terlihat nah Bapak Profesor HM Tamrin sikat padat ya Pak karena Bu Ira juga mau jalan Pak mohon izin Prof Tamrin suaranya belum muncul Prof Tamrin masih di mute ya bisa di open dulu ya baik singkat padat dengaran dengaran baik terima kasih Pak Doni selatuh dan ini saya dulu bernostalgia ini menjadi kepala administratur pelabuhan Merak selama 3 tahun setengah ya itu bobok belur Pak tidak usah diceritakan lagi itu Bang Sawin tahu semua sahup Pak Cunggung Nungci hanya saya appreciate sekali ISTP ini dan Dulu ada namanya Madura sudah cukup maju sudah cukup maju sudah berintegrasi tapi kerjasama saya tidak tahu tadi Ibu Direktur Birut Utama tadi menyatakan bahwa senyum dan bau toilet itu biasa Ibu kapal kita kan bukan kapal New Brine kapal kita kan beli kapal second jadi memang dalam maintenance-nya cukup berat menurut saya yang saya anjurkan lebih cepat adalah melakukan pelayanan prima untuk kapal penumpang ini saya mengalami 4 tahun dulu banyak yang pingsan banyak yang itu itu merupakan pengalaman jadi kalau pelayanan prima ini pelayanan dengan baik dengan senyum dan segalanya dan disiplin yang dimasukkan Ibu menurut saya yang disiplin itu adalah ABK dan koordinasi dan dikawasi oleh oleh para perwira selain penumpang dan sering mengajukan untuk safety equipment bagaimana caranya menggunakan safety equipment itu sebenarnya menggunakan baju berenang setiap kapal lepas dari pelabuhan begitu juga baliknya itu lalu saya potong-potong saja disiplin jujur itu perlu disiplin jujur itu waktu tepat berangkat tepat sampai tepat kenapa tidak seperti frizzy itu dilakukan seperti travel lokal gitu duduk bersama sampai ribuan orang daftar jadi orang daftar jadi itu lebih cepat terakhir ibu saya sering bulat-balik ke Palembang bulat-balik disitu dan sering juga saya ke Akvel teman-teman saya masih ada disana karena saya disini sudah beda versinya safety equipment sangat penting setiap kapal apapun kapal gapas ASDP semua itu inflatable life wrap selalu diikat selalu diikat di dalam equipment IMO itu tidak boleh dia siap dalam keadaan bahaya apapun begitu dia tenggelam dia terbuka sendiri tetapi kalau diikat seperti ini saya tidak tahu nah itu Pak ya ini saya sering melihat saya sering jalan-jalan kekurangannya tidak banyak harus kerja sama pelatihan pelatihan ABK untuk safety equipment safety equipment saja untuk di kapal ini dan dilihat kalau ada truk-truk di bawah itu sebaiknya digalak jangan sampai dia berjalan itu saja masukan dari saya terima kasih semoga terima kasih Pak HM Tamrin ada satu yang sudah mengangkat tangan Pak Teguh Siswanto apakah mendengar suara saya bisa di-unmute Pak Teguh Siswanto singkat padat Pak Teguh baik oke selamat pagi menjelang siang Bapak-Bapak dan Ibu Ira hidup ISDP perkenalkan nama saya Teguh Siswanto dari on track tapi perusahaan digital transportasi khususnya untuk tracking nah pertanyaan saya pada Ibu Ira tadi Ibu bicara mengenai digitalisasi dan tadi pembicara kedua membahas terkait dengan kolaborasi pertanyaan saya apakah apps atau platform yang Ibu miliki saat ini sudah bisa di-integrasikan dengan platform tidak hanya BUMN namun selasa juga gitu dalam artian misalnya saya dicotoh begini jadi perusahaan terakhir selama ini kalau misalnya dia beli tiket online nah daripada beli tiket online kenapa enggak disinkronisasi apps to apps jadi connect API gitu itu sih pertanyaan saya yang kedua ditipan dari teman-teman di Indonesia Logistics Community kebetulan saya juga sebagai kutuah umum di DPP ongkos tarif penyeberangan harapannya jangan mahal-mahal kasihan pengusaha angkutan darat apalagi kemarin kenaikannya persamaan di momen kuasa maupun lebaran demikian begitu aja Bapak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Pak Teguh Siswanto Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk Ibu Ira ada tiga pertanyaan Bu monggo untuk dijawab dan ditanggapi silahkan baik mungkin yang karena terakhir jadi soundbite-nya sudah dengar duluan Pak Teguh platform kami terbuka Pak dengan siapapun saat ini saya hanya ingin memberikan gambaran kami juga approach dengan beberapa platform lain yang menjual tiket saya tidak sebutkan namanya tetapi Pak secara umum mereka semua meminta komisi 30% dari harga tiket dan kita tidak boleh menaikkan harga jadi harga yang publish itu 30% dari itu Bapak-Bapak dan Ibu tahu persis berapa sih uang yang kita bikin di penyeberangan berapa sih marginnya kalau 30% rasanya tidak mungkin itu sih Pak tapi pada prinsinya kami sangat terbuka kemudian mengenai tarif penyeberangan saya kira Pak ini soal dimana inilah peran regulator Bapak bisa bayangkan juga saya kira ini kan masa-masa pandemi dimana istilahnya mungkin kita sharing the pain semuanya pain merasakan pain tapi we are sharing the pain karena tarif ini kita sudah hampir 3 tahun tidak naik dan baru naik kok yang dilalah pas baru mau naik ini yang sudah meeting puluhan kali baru naik juga itu pas ada pandemi jadi tidak niat tentu saja untuk taking advantage di tengah pandemi tapi bagi kami kenaikan tarif juga sulit sekali bertahun-tahun berpuluh-puluh kali meeting Prof. Pak Tamrin kami terima kasih sekali atas masukannya diingatkan saya kira namanya soal keselamatan tidak ada kompromi dan soal disiplin Bapak betul tepat sekali bangsa kita saya kira harus kita akui belum menjadi bangsa yang disiplinnya terkenal di dunia kita kalau ingat Jepang ingat Jerman atau Singapura bahkan yang dekat disiplin itu udah menjadi DNA-nya mereka tetapi kita belum nah terkait dengan Pak Aminuddin saya kira Senada Pak Sekjen dengan Pak Hoeri menjadi masukan luar biasa buat kami terkait dengan apa yang terjadi di Idul Adha Bapak saya kira monitor juga sudah banyak perbaikan yang kita lakukan dan kita sudah perbaiki di minggu lalu sehingga tidak ada antrian walaupun loadnya kurang lebih 91% dari load Idul Adha kalau boleh Pak Doni jika diperkenankan Pak Yusuf Hadi itu Direktur Komersial kami dan Operasi yang juga hadir beliulah Ketua Posko kemarin kalau boleh menambahkan saya minta waktu satu setengah menit aja Pak Doni jika dimungkinkan boleh boleh banget Pak Yusuf Hadi saya persilahkan baik terima kasih Pak Doni dan seluruh peserta yang hadir pada Zoom Meeting kali ini terima kasih Bu Pirut Bu Ira sudah memperkenankan kami hal yang menarik Pak Doni kita bicara digital adalah sesuatu yang sudah merupakan kebutuhan maka penyeberangan kami berkolaborasi dengan semua stakeholders tentunya juga dukungan ke Pak Asdab ada hal yang kami lakukan pada saat angkutan Idul Adha setelah itu dengan angkutan Long Weekend ada perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan yang pertama yang tadi Ibu Irut sampaikan bahwa pengaturan kuota menjadi hal yang perlu kita disiplinkan sehingga di seluruh jam itu tersebar seluruh demand yang bisa di-maintains kalau tidak kita kendalikan kuota maka akan terjadi penumpukan pada waktu ketentu load antara demand dan kapasitas ini akan tidak seimbang itu yang kita lakukan pertama yang masalah kuota jadi kuota untuk eksekutif terminal atau eksekutif jalur dan reguler itu kita sudah punya kuota untuk berkendali dan jumlah komposisi lebih banyak di reguler daripada di eksekutif walaupun minatnya tinggi ke eksekutif ada satu kata kunci yang kita tambahkan perkuatan pada saat Long Weekend ini adalah fungsi stopper Pak Doni dan Ketua stopper itu menjadi kata kunci bahwa demand yang datang bisa kita netralisir pada saat stopper itu berfungsi kalau kita ber analogi atau kita sedikit menggunakan kondisi istilah di airlines kalau kita memasuk check-in tidak punya tiket kita tidak diperkenankan security untuk dibukakan pintu masuk check-in nah itu yang kita perkuat stoppernya yang supaya netral dan transparan kita meribatkan semua unsur unsur dari SDP dari keusian atau keamanan unsur dari asosiasi atau stakeholder kita keamanan unsur BPPD dan semua unsur yang memonitor agar tidak ada hal-hal yang imunikasikan terjadi penimpangan nah fungsi stopper ini kita perkuat bahkan kita tambahkan kolaborasinya dengan jalan tol bahkan Pak Danang dari Kepala BPJP itu mengizinkan kami menggunakan race area di kilometer 20 kilometer 87 maupun kilometer 112 dari arah Kampung atau dari arah Balembang dari arah Balembang lalu kita juga langsung menyiapkan dua area parkir tunggu bagi mereka yang kebablasan sampai ke pelabuhan belum bertiket mungkin belum tersosialisasi karena ini perubahan perilaku atau waktunya belum masuk dia sudah harus masuk di Merak kita menyiapkan dua area parkir tunggu untuk mereka bisa mencek ini atau mereservasi sesuai dengan jadwal di bakahuni langsung kita buka area seluas satu hektare untuk mereka jadi antisipasi itu yang kita lakukan dari pengalaman-pengalaman yang kita jalani agar supaya keinginan dari semua stakeholders baik untuk pengguna jasa maupun operator bisa terakomodir dan bisa ternetralisir dengan baik sehingga kondisi lebih kondusif maka di long weekend kali ini kita bisa melihat semua sudah terminis terbagi dalam kuota dan tersebar dari seluruh jam yang ada bahkan pengguna jasa pun akhirnya mau disiplin dia mau menunggu walau harus satu jam lagi baru dia masuk itu mungkin tambahan kami dan transformasi atau transisi ini tidak bisa dari dilakukan sendiri tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak maupun ke depan kita akan advance melakukan kolaborasi-kolaborasi bahkan tidak tidak membutuhkan dengan big data menjadi platform kita untuk kita kelola semua dinamika yang berkembang di industri transportasi khususnya penyebrangan ditambahan itu kami Pak Deni terima kasih masukkan dari semua peserta meeting tentunya kami kembalikan ke Pak Deni terima kasih Bu Dirut baik terima kasih Pak Yusuf Hadi kata kuncinya adalah kolaborasi bersama-sama kita membangun bersama-sama kita melakukan yang terbaik buat dunia maritim kita baik saya panggilkan satu bersama Kapten Henry Ginting mewakili Bapak Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut apakah mendengar suara saya masih di mute Bapak Henry Kapten Henry Ginting ya baik juga videonya apakah bisa dinyalakan Baik Kapten Henry Ginting mungkin lima menit untuk sedikit sharing mengenai Lalu Lintas di Bakoheni dan pelabuhan-pelabuhan lain silahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang kami hormati Ibu Dirut ASDP berserta jajaran yang kami hormati Ketua Gapas Sedap Pak Kohiri kemudian Unijin Pak moderator disini juga ada Pak Dirut Pak Direktur kami Pak Antoni kemudian seluruh Bapak Ibu yang kami hormati Ketua Asosiasi dan seluruh peserta pagi ini sesuai dengan pembicara-pembicara sebelumnya Bapak Ibu kami dari Direkturat Lulitas Laut ingin menyampaikan digitalisasi yang dilakukan di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia saat ini dan perlu kami sampaikan digitalisasi yang telah kami lakukan yaitu dengan menerapkan Inapotnet dan pemantauan terhadap pelabuhan-pelabuhan yang ada mohon izin kami menampilkan presentasi mungkin singkat padat siap terima kasih terima kasih Terima kasih. Sebentar Pak, ada yang saya lihat. Sudah terlihat Bapak? Terlihat ya? Sudah, terima kasih Pak. Jadi, mohon izin Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada problem, Keb? Kalau ada mungkin by lesson juga nggak apa-apa, mohon gue silahkan. Karena waktunya terbatas. Terima kasih. 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 memudahkan para agen atau kapal untuk mengunjungi pelabuhan kita dan memudahkan kapal tersebut bersandar atau melakukan kegiatan di pelabuhan yang ingin diharapkan. Bisa terlihat, Bapak? Terlihat, Cap. Jelas. Jadi, sudah terdapat 34 titik pelabuhan dan 44 bagasikan datanya ke Kementerian Pak. Dengan demikian, semua kapal dapat lebih mudah dalam melakukan ke Bungkar Moal. Dan Pak, tadi yang hampir 300 pelabuhan kita, rencana 76 Pak. Dan ini bertahap dari tahun ke tahun kami tingkatkan sesuai dengan pelabuhan yang paling tinggi okupansi atau kedatangan atau kunjungan kapalnya, Pak. Kemudian kami di pusat juga telah melakukan SIM LALA, yaitu Sistem Informasi Lalu Lintas Laut untuk kegiatan-kegiatan kapal yang ingin melakukan rencana poyek kapalnya yang teratur atau liner. Saya kira Bapak-Ibu semua yang bagian operator tentu telah menikmati atau menerima yang kami lakukan digitalisasi di kantor pusat untuk memudahkan pola trayek dari kapal-kapal yang ada atau yang akan mengunjungi pelabuhan-pelabuhan Indonesia, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Sehingga tadi Ibu Dirut yang mengatakan memang kita harus terus maju melayani masyarakat, kemudian memberdayakan atau menguangkan bagi penumpang. Saya kira kami juga intinya sama-sama terus meningkatkan layanan tersebut, sehingga pelabuhan itu makin baik, makin bagus, makin lebih mendekati layanan yang dilakukan di bandara. Karena kita ketahui bahwa para penumpang ini merupakan saudara-saudara kita, masyarakat-masyarakat kita yang memang perlu kita layani dengan sebaik-baiknya. Demikian secara setingkat Bapak Moderator, Ibu Dirut, dan semuanya. Kami mohon maaf kalau sedikit ada kendala terhadap aparan yang singkat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapten Henry Ginting dari Wakil Kasubdit 1, Direktur Laut Lintas Angkutan Laut Kementerian Peru. Siap Bapak. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu, kalau ada kami coba menjawabnya. Oke, baik. Terima kasih Kapten, karena waktunya terbatas dan Ibu Ira juga harus jalan. Kami akan menyampaikan lomba hari kemerdekaan Republik Indonesia. Maisipku mengadakan lomba foto terkeren di hari kemerdekaan yang kita sambut. Bersama-sama dengan tema Pelaut Indonesia Maju atau Pelaut Indonesia Unggul. Dan caranya bagaimana? Mari kita lihat, satu peserta wajib menggunakan akun pribadi dan akun tidak boleh dikunci atau di private. Peserta wajib follow media sosial MyShipGo, IG, YouTube, Facebook, Twitter, dan TikTok tentunya. Peserta wajib post foto terkeren dengan bendera merah putih dalam frame IG masing-masing dan tag at MyShipGo dan tag lima rekan pelaut disertai caption tentang foto tersebut. Peserta boleh mengirimkan posting lebih dari satu. Dan dalam setiap post wajib mencantumkan hashtag MyShipGo, Lomba Foto, MyShipGo, dan pelaut Indonesia Maju dan posting komendan di postingan ini. Periode kontes 5 Agustus sampai 5 September. Pesertanya yang akan dinilai adalah peserta yang mengikuti semua rules kontes dan pemenang akan diumumkan selambat-lambatnya tanggal 9 September 2020 saat IMC Indonesia Maritime Club ke-18. Like dan komen terbanyak termasuk dalam penilaian kriteria penentuan pemenang. Keputusan pemenang yang ditetapkan Dewan Juri dan panitia kontes tidak dapat diganggu-guga. Seru kan sahabat maritim? Ayo jangan lewatkan. Dan bikin foto dengan pose terkeren dan background yang indah. Demikianlah sahabat maritim diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Iratus Padewi dan Bapak Khoiri Sutomo. Juga Ibu Liana, Bapak Yusuf Hadi, Bapak Teddy, dan Bapak Kapten Hendrik Ginting yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi. Semoga paparan dan diskusi kita pada hari ini memberikan manfaat kepada kita semua dan memberikan kontribusi untuk kemajuan dunia maritim Indonesia. Forum diskusi ini juga bisa terlaksana atas inisiatif dari MySIPGO, platform digital untuk supply chain maritim dengan misi ingin mewujudkan langkah maju, mengintegrasikan dan men-streamline-kan proses supply chain di sektor maritim untuk menjadi lebih efektif dan efisien bentuan teknologi terkini terdepan. Kesimpulannya dari diskusi kita ini adalah satu, perubahan yang sudah dilakukan sudah sangat baik untuk ASDP, Angkutan Penyeberangan. Dan sinergi kolaborasi dan safety harus menjadikan disiplin dan gaya hidup kita di Indonesia. Digitalisasi adalah sangat penting. Dan mari kita saling bergandengan tangan, sharing pain pada saat ini, pada saat COVID-19. Kita harus lebih maju, kita harus menghadapi new normal dan bangkit. Mohon follow akun Instagram MySIPGO, yaitu MySIPGO, YouTube MySIPGO, yaitu MySIPGO, dan Facebook MySIPGO, yaitu MySIPGO untuk mendapatkan informasi seri, forum diskusi berikutnya. Selanjutnya, sebelum kita berpisah, kita foto bersama lagi. Kita berikan senyum yang terindah. 3, 2, 1, cheers. 1, 2, 3, cheers. Sekali lagi, 1, 2, 3, cheers. Baik, apabila ada saran, masukan, dan usulan topik dan arah sumber, silakan email ke info.mysipgo.com. Atau bisa kirim WA ke nomor 0819 056 049-nya tiga kali. Bagi yang berminat, kami penyelenggara menyiapkan e-sertifikat dan kopi dari materi presentasi dengan partisipasi sebesar Rp30.000 untuk mahasiswa dan taruna, dan untuk umum adalah Rp50.000 untuk sahabat maritim selain mahasiswa dan taruna. Bagi peminat, mohon partisipasi ditransfer ke nomor rekening BCA 6220-449-007 atas nama PT Solusi Integrasi Maritim. Tanda bukti transfer jangan lupa, dikirim ke info.mysipgo.com. Sampai bertemu di IMC 18, pendaftaran IMC akan tetap selalu free gratis. Ikut juga free dan terbuka untuk semua. Untuk join dengan melakukan registrasi tetap free. Kami mengasih mengapresiasi dan berterima kasih atas pahlawan pejuang COVID-19 dan tenaga kesehatan, dokter, suster, dan nakes lainnya yang berada di gara terdepan untuk bekerja keras dalam menanggulangi virus COVID-19. Sampai bertemu lagi di Indonesia Maritim Club seri 18, Rabu 9 September 2020 dengan topik yang menarik dan para nalasumber yang kredibel tentunya. Safety and healthy, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Terima kasih Bu Ira, Maturnuun Bu. Terima kasih waktunya Pak Yusof Adi, Maturnuun. Terima kasih Pak Koiri, terima kasih Pak Kapten Profesor Tamrin, terima kasih Pak Henry Ginting, terima kasih Pak Teddy Herdian, terima kasih. Terima kasih buat ASDP Merauke, ASDP Padang, ASDP Aceh, terima kasih semuanya. Salam buat teman-teman ASDP semua, Maturnuun Bu, selamat bertugas untuk hari ini. Maturnuun Bu Ira, kemudian Pak Daniel Tambunan, terima kasih Pak Sugeng Purwono, terima kasih. Pak Wijaya Santosa, terima kasih. Pak Bu Widyalala, terima kasih. Pak Risa Priyamboto, terima kasih. Terima kasih Bu Ira, Pak Don. Sama-sama Pak, terima kasih atas harinya Pak. Terima kasih Pak Suharto dari Bau-Bau. Terima kasih Bu Heni Trisusilo. Jangan lupa Bu Ira, saya mau soalan ke sana ya Bu, untuk belajar digitalisasi Bu. Nanti saya masakkan Pak Doni. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih.